Halo semua, kembali lagi di channel saya Jadi beberapa saat yang lalu saya sempat membahas mengenai biaya perawatan dan restorasi E39 saya Yang diangkut dengan harga sangat murah, harga Scoopy baru Mungkin teman-teman berpikir, Bang, gimana kalau MRC202? Kan lu pegang udah lama tuh Ya, W202 saya udah pegang selama 3 tahun Meskipun unit yang saya pegang adalah 2 unit yang berbeda Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai biaya-biaya yang saya keluarkan untuk restorasi isi W202 Supaya bisa dipakai harian dengan nyaman Simak terus videonya sampai habis Oke, jadi W202 pertama saya itu diambil dalam kondisi bahan banget Di tahun 2019 Mobilnya W202 C230 Classic Yang transmisinya manual dan saya angkat Tahun 2019 itu harganya 48 juta Nah, waktu itu mobil diambil Sebetulnya PR-nya nggak terlalu banyak Cuman lumayan vital Yang pertama adalah fuel pump Jadi waktu mobil itu diambil Kita bawa ke bengkel Fuel pump-nya ternyata udah ngorok Jadi, mau nggak mau Fuel pump-nya langsung diganti Berbarengan dengan selang power steering Karena kita nggak mau kan mogok di tengah jalan Nah, jadi Total perbaikan saat itu adalah Fuel pump seharga 1,6 juta Merk Tierberg Lalu selang power steering seharga 400 ribu Nah, selang power steering ini diperbaiki Dengan yang selang power steering meteran Dan Saya pakai selama 2 tahun itu nggak ada masalah Nggak ada rembas Jadi, total perbaikan di awal itu 2 juta Selanjutnya Bagian yang saya perbaiki adalah Karet-karet pintu Nah Permasalahan mobil Eropa tahun 2 itu Karet-karetnya biasanya udah mulai getas Dan merci saya nggak terkecuali Untungnya Karet yang bermasalah itu hanya di karet pintu Dan bukan karet kaca Jadi Relatif lebih gampang dikerjakan Nah Untuk karet pintu yang Robe Udah bukan getas ya Sobek Itu saya perbaiki Cari copotan Harganya lumayan mahal Jadi Saya Cari Karet copotan tuh Untuk pintu kiri belakang Ya, kiri dan kanan belakang Itu harganya sekitar 1,2 juta 600 ribu masing-masing Dan biaya pengerjaannya Waktu lalu 200 ribu Selanjutnya PR waktu saya ngambil mobil itu Shock tensionernya Bermasalah Jadi Bunyi Mesinnya kayak helikopter gitu Ketika fan beltnya berbunyi Nah ini bukan masalah yang fatal Tapi vital Perbaikannya juga murah Jadi Shock tensioner Dan fan belt Saya ganti sepasang Itu saya keluar 500 ribu Atau yang Yang keempat ya Keempat Karena Tadi Vio Pump sama selang power steering Barengan Dan yang paling fatal Menurut saya Adalah Kunci Jadi Waktu saya ngambil mobilnya Itu cuman Kunci Remote Kuncinya kayak gini Masalahnya adalah Ini ada kunci fisik Teman-teman bisa lihat Ini ada kunci fisiknya Unit yang saya ambil dulu Gak ada kunci fisiknya Ini yang jadi bermasalah Kalau mobil saya akinya mati Atau remote baterainya habis Saya masuk ke mobil pakai apa Nah Itu baru kepikiran setelah ngambil unit Karena saya mikir Oh gak apa-apa ada remote apa semua Saya gampang-gampangin Dan ternyata gak Gak segampang itu Jadi saya waktu lalu beli copotan Kunci bagasi Anak kunci Terus rumah kunci yang di sisi pintu Dan biaya perbaikannya Itu sekitar 2 juta Dan saya masih ada miss Satu kunci lagi Yaitu kunci laci dashboard Itu saya gak beli Itu kesalahan saya Padahal sejatinya mercy itu Mercy dan BMW punya kunci untuk dashboard Untuk laci dashboard Jadi kita bisa naruh barang-barang di dalam sana Dan gak ada yang otak-atik Itu kesalahan saya Saya meremehkan kunci Makanya saya bilang selalu ke teman-teman Pastikan kuncinya lengkap Kalau bisa kuncinya ada 2 Dan kunci fisik harus selalu ada Biaya untuk duplikat kunci Itu sekitar 2,5 sampai 3,5 jutaan Untuk kunci remote dash 3 Nah jadi Selama pemakaian 2 tahun Mobil saya beli harga 48 juta Dan saya keluar itu Kurang lebih Sekitar 6 juta untuk perbaikannya ya Jadi Total 54 juta Saya punya mobil yang aman dibawa kemana-mana Nah tahun 2021 Saya jual cepat mobilnya Karena saya ngambil Mercy kedua Yaitu yang W202 C230 Elegance Matic Tahun 99 Dan tipenya sama C230 juga Dan mobil ini saya beli under 60 juta Tapi bonusnya banyak banget Dan kondisinya masih lebih baik dari yang pertama Ini biaya-biaya yang saya keluarkan Pertama Waktu saya ngambil unit Air radiaternya pakai air biasa Jadi saya langsung beli coolant Barang 2 galon Coolant Merak Merak T Yang di Ace Hardware itu saya beli 2 galon Jadi totalnya kurang lebih Hampir 300 ribu Mobil saya flash Barang 10 kali Pakai air keran Supaya benar-benar Karat Kerak-kerak Semuanya keluar Baru langsung saya ganti coolant Gantinya pun bertahap ya Jadi Saya ngisi setengah galon dulu Baru Sisanya diisi Air distilasi Saya bawa jalan Barang sebulan Gak ada kebocoran Saya kuras pulang Baru isi Satu galon full Ditambahin Satu galon Air distilasi lagi Jadi masih saya campur Nah itu saya lakukan Bulan April tahun lalu Dan sampai sekarang Gak ada masalah Cooling system sama sekali Saya gak pernah overheat Dan gak pernah ada bocor-bocor Gak pernah nambah-nambah air radiator Saya keluar 300 ribu Selanjutnya Mengacu ke masalah sebelumnya Dimensi sebelumnya Saya memutuskan untuk preventif Dan ganti fan belt dan tensioner Gak apa-apa Ketimbang putus di jalan Kita mogok Mending ganti aja Entah cuma 500 ribu Jadi Selanjutnya saya mengganti Fan belt dan tensioner Hal ketiga yang saya ganti Adalah ban Karena waktu saya ngambil Bannya itu Udah mau habis Jadi dalamnya udah rata Dan Udah mulai Bocor halus Jadi Saya membeli Dua ban Ukuran 215 40 ring 18 Itu seharga 1,8 juta Setelah itu Saya mengganti Karat pair Jadi mobil saya ambil Terlalu ceperan Meskipun saya dapet Dua ceper Jadi saya dapet Pair original Dan pair A-bug sportline Kalau orang-orang bilang Itu A-bug merah Yang ceper banget Nah masalahnya A-bug merah ini Dikombinasikan dengan Karet titik 1 Sehingga mobilnya Ambles Jadi saya Beli karet titik 4 Yang kira-kira 2 cm Lebih tinggi Dari yang sebelumnya Lalu saya bawa Ke bengkel Untuk pasang Karena Hitungannya Pair juga sih Kalau kita Ngelepas 4 4 pair Dari Dari mobil Itu Itu capek banget Jadi Karetnya Saya beli 200 ribu Untuk 4 biji Jangsanya Saya keluar 300 ribu Jadi total Saya ganti Karet pair itu Harganya 500 ribu Hal kelima Yang saya ganti Adalah Olimatic Filter Dan packing Total itu Saya keluar 2,7 juta Udah termasuk Biasa Dan semuanya Saya pake Orimersi Untuk Matic Filter Dan packing Saya gak mau Pake aftermarket Yang murah Matic itu Mahal Dan sensitif Makanya Saya pake Yang Orimersi Orimersinya Itu Ganti Harga 2,7 juta Emang Matic lo Kenapa Bang Gak ada masalah Matic gue aman Cuman gue Ngeliat Servis terakhir Matic itu Di tahun 2016 Di Odometer 90 ribu Waktu Saya ngambil Unit Itu Odometernya 120 ribu Jadi udah 30 ribu Kilometer Dan Udah 5 tahun Saya beli Deepstick Oli Deepstick Oli Dari Deepstick Oli Saya melihat Bahwa Olimaticnya Masih Bagus Cuman Gak Ganti Olimatic Waktu Olimatic Masih Bagus 5 tahun Dan 30 ribu Kilometer Itu Menurut Saya Matic Kita worry free Selama Mungkin 5 tahun Lagi Kita Gak Tau Tapi Yang Pasti Ganti Olimatic Itu Gak Pernah Rugi Dan Dan Ini Dilakakannya Preventive Jadi Sebetulnya Bukan Restorasi Tapi Saya Masukin Aja Biayanya Yang Keenem Saya Benahin Bumper Jadi Waktu Saya Ngambil Unit Itu Bumpernya Sering Kebaret Tanah Karena Terlalu Ceper Baru Bagian Pintu Belakang Juga Penyok Gak Tau Di Senggol Bajay Atau Dia Atau Memilik Sebelumnya Salah Mundur Temen Gue Tentu Gak 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 Yang Ketujuh Permasalahan Yang Terjadi Baru Baru Ini Yaitu Akinya Soak Jadi Aki Yang Lama Saya Cek Code Cranking Amp CCA Cuma Sisa 390an Itu Udah Terlalu Loyo Mobil Udah Gak Bisa Starter Kalau Didiemin Lebih Dari 3 Hari Dan Saya Cek Alternator Pengisiannya Bagus Jadi Vonisnya Emang Ke Aki Aki Itu Saya Ganti 1,6 Juta Sebenernya 1,8 Juta Cuman Tuker Tambah Sama Aki Lama Jadi Saya Bayar Sekitar 1,6 Juta Dan Sampai Sekarang Mobil Saya Tinggalin Seminggu Juga Gak Masalah Gak Tahun Itu Saya Udah Keluar Mobil Ini Sekitar 8,5 Juta Selama Hampir Setahun Pemakaian Karena Ini Udah Bulan Maret Dan Saya Belinya Di Awal April Tahun Lalu 8,5 Juta Kok Lebih Mahal Dari Yang Mercy Sebelumnya Bang Oh Tunggu Dulu Waktu Saya Ngangkut Mobil Ini Itu Saya Dapat Dua Set Velok Yaitu Velok Elegance Yang Orang Bilang Ten Holring 15 Saya Juga Dapat Dua Set Kenal Pot Kenal Pot Remus Dan Kenal Pot Ori Velok Lama Saya Jual Laku 2,8 Juta Kenal Pot Yang Standar Saya Jual Juga Dibeli Sama Orang Yang Kenal Pot Kropos Tapi Gak Mau Ganti Kenal Pot Jadi 8,5 Juta Tadi Sebetulnya Udah Dikurang Sebelumnya Belum Dikurangin Harga Velok Dan Kenal Pot Tadi Maka Kira Kira Saya Dapat Sekitar 3,6 Juta Cashback Jadi Sebetulnya Total Pengeluaran Saya Untuk Mercy Yang Kedua Ini Itu Sekitar 5 Juta Selama Setahun Terakhir Dan Puji Tuhan Mobil Saya Gak Ada Masalah Saya Hitungnya Tinggal Ganti Oli Tinggal Ganti Minyak Ram Gak Ada Penyakit Aneh Lah Gitu Nah Itu Tadi Biaya Perbaikan List down Dari Biaya Perbaikan Kedua W202 Saya Selama Pemakaian 3 tahun Ngambil Kondisi Bahan Udah Pernah Ngambil Kondisi Yang Oke Juga Udah Pernah Dua Dua Masih Toh Tetap Butuh Pengeluaran Tapi Sebetulnya Kalau Mau Dibandingin Sama BMW Itu Gemplang Banget W202 Itu Sejelek Jeleknya Mungkin Gak Ngabisin Duit Sebanyak BMW Yang jelek Saya Jujur Gak Gak Pernah Ngabisin Untuk Yang Aneh Untuk W202 Bodi W202 Itu Selama Kita Gak Ambil Yang Kropos Mesinnya Atau Transmisinya Meler Oli Parah Karet Karet Semuanya Kenceng Elektrikal Semua Nyala Kunci Lengkap Itu Ya Harusnya Kita Gak Keluar Banyak Jadi Kenapa Saya Menjual W202 Terus Beli W202 Lagi Karena Saya Tahu Saya Gak Akan Keluar Banyak Dari Penggunaan Mobil Ini Untuk Harian Gitu Jadi Lebih Worth It Yang Mana BMW Atau Mercy Teman-teman Yang Beside Sendiri Ini Vlog Singkat Saya Semoga Berguna Jangan Lupa Like And Subscribe Terima kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Lagi